Halo, selamat datang di channel Mahmud di New York Nama saya Megha Dan hari ini saya lagi di area anak saya belajar Saya mau sharing ke kamu itu Gimana sih sekolah di New York ketika lagi pandemi Ini anak saya di minggu pertamanya sekolah Minggu lalu dia orientasi Penasaran gimana? Ditonton sampai selesai ya videonya Assalamualaikum Wacky Wacky Good morning Time to wake up Sebelum video ini Saya pernah bikin video tentang sekolah di New York Kalau misalnya kamu nonton ya Dan ini kelanjutannya Jadi waktu itu sempat agak bingung juga Karena memang karena lagi pandemi Jadi kan sekolah itu tutup terus kan Gak ada siapapun di sekolah Kita mau nelfon kemana juga gak ada yang bisa dihubungin gitu Jadi semuanya bener-bener lewat online Nah, jadi yang harusnya ada prosedur kita re-registrasi Atau bisa re-registrasi sekolah Itu gak ada Jadi bener-bener semuanya lewat online Gampang banget sih Tapi saking gampangnya saya jadi khawatir Ini beneran gak sih anak saya udah masuk, udah terdaftar gitu kan Tapi alhamdulillah ternyata memang segampang itu Bener-bener tinggal masukin data anak kamu Pilih sekolah yang kira-kira kamu suka gitu Pilih sekolah yang kira-kira deket rumah kamu Karena memang kamu harus daftar di area deket rumah sih Bisa re-registrasi Lalu mereka yang akan tinggal kasih tau hasilnya Bener-bener tinggal nunggu hasilnya di rumah Selepas email Dan akan ada form yang harus diisi Udah gitu aja Lanjutlah langsung kita dihubungin sama guru kelasnya Nah kalo udah guru kelasnya ya udah aman berarti kan Udah masuk Karena memang serba gak sentuh gitu Karena ini juga kondisi yang luar biasa Kayak pandemi gini Semua juga adaptasi Jadi kita juga harap-harap cemas gitu Ini ada step yang kelewat gak gitu Karena kita memang harusnya ke sekolah kan Datang nanya gitu Ini gak ada yang bisa ditanya Akhirnya guru sekolahnya ngehubungin Dan ngasih tau jadwal orientasi Ada orientasi 3 hari secara online itu minggu lalu Orientasi 3 hari itu cuma kayak setengah jam Jadi untuk pre-case Saya baca untuk pre-case itu Tatap muka online itu harus maksimal 30 menit Terus kalo kindergarten itu maksimal 45 menit Jadi kayak gitu kayak sesuai umurnya Jadi 30 menit orientasi 3 hari berturut-turut Ketemu gurunya Jadi ada 2 guru kelas Terus 1 guru saya gak tau itu guru apa Pokoknya ini ada 4 guru yang Tatap muka sama anak saya secara online ketika orientasi Guru in-roomnya beda, guru online-nya beda Di New York itu jadi ada 2 macam sistem Ada blended learning sama full online learning Sayangnya jadwal saya memilih untuk online learning itu kelewat Jadi akhirnya saya dimasukkan ke blended learning Yang mana yaudahlah gak apa-apa Bismillah saya yakin pemerintah udah melakukan yang terbaik Untuk kesehatan dan keamanan anak-anak kita dan guru-guru Jadi insya Allah saya percaya aja dengan precaution Yang kita tau di tangan ya Blended learning itu ada online class Ada in-room class juga Jadi digabung seminggu 2 kali Untuk tatap muka langsung di sekolah 3 hari itu di rumah online Dan 3 hari ini udah ngejalanin online Karena memang ini hari pertama anak saya sekolah Walaupun online Tentunya saya mau berusaha sebaik mungkin Biar anak saya semangat gitu Biar meriah gitu kan Kegiatannya ya perkenalan Dan sebareng Menggambar Games Baca buku Ya begitulah 30 menit Jadi setiap harinya selalu kayak dikasih PR Buat besoknya Itu PR banget Saya bisa ngebayangin teman-teman saya yang memang Semuanya kan Bukan saya doang yang ngalamin online learning kan Semuanya ngalamin Itu PR banget sih Bukan PR gimana Sebenarnya anak saya sih nikmatin-nikmatin aja Ya kalau dia mau pergi ya udah Dia mau ngambil makinan ya udah Cuman saya yang pengen banget anak saya duduk gitu Tapi ya gak bisa Saya tahan juga kan Ininya gitu lah Ekspektasi saya harus saya kurangin Dan ya udah ikhlas aja Emang apa adanya Ini kan memang sekolah pertama anak saya Pertama kalinya Bener-bener dia gabung sama orang Dan ketika di New York Dia memang gak ada temen kak Jadi bener-bener ini pertama kalinya Dia ketemu temennya Dia sih seneng Cuma ya gitu Kadang Itu waktu cuma 30 menit Ya tetap buka di komputer Dan dia kadang mau pipis Terus kadang mau ngepin mainannya Mau nunjukin ke gurunya Ke temennya Jadi saya kayak Dua hari pertama Saya pusing gitu Saya pengen banget anak saya duduk Tapi ya gak bisa saya paksain Anak-anak gitu kan Jadi saya juga gak mau ngepush anak saya Jadi bener-bener ngepush dirinya saya sendiri Ya pokoknya begitulah Intinya Santai Santai Di bawah santai Di bawah santai Suami saya selalu ngegetik Di bawah santai aja Di bawah santai aja Ini pertama kayak anak sekolah Dan kondisinya emang gak Gak maksimal kayak dengan online Jadi ya udah Bismillah Dan besok ini adalah pertama kalinya anak saya Jadi dua hari sebelum masuk sekolah Saya dikasih Kayak instruksi Untuk make sure anak kita sehat Dan gimana cara Tata cara Untuk menjaga kesehatan di sekolah gitu Jadi ada screening Screening ini Saya gak tau lah Efektif apa enggak Tapi ya paling enggak Udah ada usaha dari sana Dan ya kita Jalanin aja kan Kita ikut serta pokoknya Jadi ini screeningnya Pertanyaan-pertanyaan Tentang Dua minggu ini Kemana aja Kayak gitulah Lalu juga ada Dikasih tau tempat tesnya Dimana Kalau misalnya ada gejala Gimana Pokoknya jelas banget Tata caranya Itu juga Jadi sekolah di New York itu Pre-K Kalau lagi gak pandemi itu Dia bahkan dari jam setengah lapan Sampai jam setengah dua Jadi bener-bener lama Karena intinya Kayaknya ya Sekolah di New York itu Bisa ngebantu orang tua Untuk bisa kerja Atau punya waktu sendiri Untuk ngelakuin hal lain Karena memang di New York Sibuk banget Bener-bener Emang anak harus Menyiri secepatnya Dan dilihat Dari dimulai dari kecil Itu anak harus tidur sendiri Dan sekolah Pre-K aja Itu langsung Kayak dekat jam setengah Sampai jam setengah dua Atau bahkan bisa di-extend Sampai sore Karena orang tuanya Kerja gitu Tapi dua hari pertama ini Anak saya cuma Masuk satu setengah jam Saya masih gak tau Jadi schedule setelahnya itu Belum dikabarin juga Jadi semuanya serba Serba gak pasti sih Tapi saya ikutin aja lah Saya coba ngertiin Memang kondisinya Lagi seperti ini gitu kan Jadi dua hari ini Cuma satu setengah jam Jadi saya gak tau nih Apakah karena ini Dua hari pertama Atau karena memang Jamnya itu dibagi-bagi Biar anak saya Punya kelompok yang kecil banget Jadi sekelompok itu Lima orang Apakah jadi Satu setengah jam lima orang Satu setengah jam selanjutnya Lima orang Terus cuma dikasih Satu setengah jam Atau cuma minggu ini aja Pokoknya Semuanya masih tinggal tunggu email Semuanya masih tinggal tunggu email Mari juga kamu temen saya Untuk beli alat-alat yang diperluin Untuk sekolah disini Kamu bisa lihat Bener-bener gak ada Apapun yang di request dari sini Karena semuanya memang bener-bener Di provide dari sekolah Sekolah gratis Makanan gratis Alat tulis gratis Pokoknya semuanya gratis gitu Kita tinggal bawa Kemarin saya beli itu Selimut dan spray Karena itu wajib Harus masing-masing Itu harus dibawa Karena ada net time Karena lama banget kan Ya cuman Kalau misalnya Selalu pandemi ini Satu setengah jam Ya sebenernya disuruhin juga Tapi ya udahlah Kita ikutin aja Oke begitu Kita berharap yang terbaik Buat anak-anak kita Harus sabar-sabar Teman-teman Sesama Ibu-ibu Di rumah Yang ngadepin Anaknya online Jadi begitulah Harapannya kan kita Maunya anak kita semangat Sehat Yang penting sehat kan Sehat 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 Jadi saya pikir Kalau misalnya memang Besok kan saya boleh masuk Kalau misalnya kira-kira Saya ngerasa gak enak Ya mungkin saya gak akan Masakin anak saya Saya gak tau lah Pokoknya semuanya Gak pasti Kita liat kondisi juga Luyok memang Statusnya lagi Di bawah 1% gitu kan Pokoknya memang lagi Baik banget Penularan COVID-19 Emang bersih banget Jadi Ya Saya Bismillah Bismillah lah Semuanya Bismillah Saya gak tau juga kan Tapi kita liat kondisi nanti Pokoknya kalau misalnya Saya ngerasa Hati saya ngerasa Gak nyaman Yaudah saya gak akan Bawa ke sekolah Kayak gitu-gitulah Saya gak peduli Bawa kesehatan anak yang pertama kan Oke Kalau begitu Sekian dulu Untuk sharingnya Tentang sekolah Di New York Sekolah anak saya Prike Di New York Tidak lagi pandemi Nanti kalau misalnya ada Pokoknya pasti saya update Terima kasih Untuk teman-teman Yang udah nonton video ini Di like videonya Di subscribe Untuk kamu yang belum subscribe Channel saya Sampai ketemu lagi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya